Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar baik dari Persatuan Pensiunan Indonesia. Pasalnya organisasi ini akan mendorong perbaikan kesejahteraan pensiunan. Sehingga ke depan tidak ada lagi pensiunan yang mendapatkan gaji di bawah UMR. Berita yang dilansir dari berita1.com dengan topik Persatuan Pensiunan Indonesia dorong perbaikan kesejahteraan. Dalam isi beritanya disebutkan bahwa Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia mendorong perbaikan kesejahteraan anggota. Tekad itu diserukan saat Kongres pertama bertema. Pensiun Bersatu menggalang kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Di Hotel Milenium Jakarta pada 20-22 Juli 2022. Ketua Pensiun Indonesia Bambang Setiadi mengatakan berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam periode 2002, 21-2024 ada sekitar 706.438 pegawai nirisipil yang akan pensiun. Pada 2022 jumlah pegawai yang pensiun sebanyak 180.534 pegawai. Selain jumlah, kata Bambang, pensiunan Indonesia jelas sedang memerlukan perbaikan di banyak bidang. Misalnya ada pensiunan yang perhasilannya per bulan lebih rendah dari UMR. Kalau UMR artinya upah minimum regional, artinya gaji pensiun itu di bawah minimum untuk hidup layak. Artinya para pensiunan menua dengan suasana yang berat. Tutur saat pembukaan Kongres Persatuan Pensiunan Indonesia di Jakarta pada Rabu 20 Juli 2022. Menurut Bambang, nasi pensiunan usia 70 di negara lain dapat dilihat dalam survei Tahunan Global Pensiun Index. Yang mengukur kesejahteraan pensiunan di seluruh dunia dengan tiga parameter, yaitu integritas. Kecukupan dan keberlanjutan. Dari tiga parameter itu, angka Indonesia semua berada di bawah rata-rata dunia, juga masih jauh tertinggal dari nilai negara tertinggi, terang Bambang. Menurut Bambang, tidak mungkin masalah yang dialami hampir 4 juta pensiunan hanya ditangani oleh satu unit. Satu sektor atau satu organisasi-organisasi saja. Masalah dan jumlah anbotannya terlalu banyak. Karena itu lahirlah suatu organisasi yang dimulai dari suatu komite persiapan pembentukan Persatuan Pensiunan Indonesia. Hingga pada 17 Maret 2022 dilaksanakan deklarasi berdirinya Persatuan Pensiunan Indonesia. Bambang menyampaikan bahwa pensiunan Indonesia akan dikelola dengan memperhatikan belajar dan bekerja sama dengan organisasi pensiunan internasional. Jumlah anggota yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia akan dikelola menggunakan teknologi informasi baik. Untuk pengelolaan administrasi anggota dan juga sarana pendukung untuk kemudahan. Keuntungan dan dukungan keringanan bagi pensiun. Ribuan atau bahkan jutaan pensiunan tidak boleh lagi di masa tua malah memiliki beban-beban yang lebih berat. Beberapa program realistis kita siapkan. Misalnya program kamar untuk orang tua lansia. Penghargaan ketika pensiunan wafat dan wisatawan pensiunan untuk liburan maupun kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Direktur Organisasi Masyarakat Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Riesnandar mengucapkan selamat atas disakannya Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia, yang menjadi ormas berbadan hukum. Demikian informasi terkait dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan. Semoga kedepannya tidak ada lagi pensiunan yang digaji di bawah UMR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.